Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Di dalam perikop yang baru saja kita baca Atau ayat-ayat yang baru saja kita baca Ini merupakan kelanjutan dari kisah Kain dan Habel Dikatakan di sana bahwa setelah Kain membunuh Habel Adiknya, maka Tuhan menghukum Kain Selanjutnya Dituliskan di sana bahwa Kain Kemudian pergi dari hadapan Tuhan dan dia tinggal Di Tanah Not Ayat-ayat berikutnya menyeruti tentang Keturunan Kain Saudara yang dikasih Tuhan Di dalam bagian firman Tuhan ini Ada dua hal yang bisa kita pelajari Dari kisah ini Yang pertama Kita pelajari bahwa tanpa Tuhan Maka kita akan dikuasai oleh dosa Atau kita akan diperbudak oleh dosa Yang ada di dalam diri kita Dikatakan di sana bahwa Kain Pergi dari hadapan Tuhan Beberapa penafsir mengatakan bahwa Langkah Kain Untuk pergi dari hadapan Tuhan Berbicara tentang bagaimana Kain itu berontak terhadap Allah Dan otoritas Allah Namun Kalau kita lihat Hal ini pun dilakukan oleh Bukan hanya dilakukan oleh Kain Tapi juga oleh Anak-anaknya Dikatakan di sana bahwa Lamek, anak dari Kain Itu memiliki dua istri Dalam ayat 19 dikatakan demikian Lalu kemudian Lamek Dikatakan juga disitu bahwa Dia membunuh seorang laki-laki Saudara ketika Lamek mempunyai dua istri Itu berarti Lamek bukan hanya Mengambil istri lebih dari satu Bukan hanya itu Itu bukan hanya informasi yang Disampaikan oleh Alkitab Tapi informasi yang disampaikan Alkitab Adalah Lamek berusaha Menentang otoritas Allah Lamek berusaha untuk Melanggar apa yang Allah tetapkan Bahwa manusia Hanya memiliki satu pasangan saja Atau monogami Tapi Lamek menentang otoritas itu Lamek mengambil istri lebih daripada satu Dan dia adalah orang yang pertama Melakukan poligami Nah saudara Apa yang dilakukan Lamek Sekali lagi merupakan Pemberontakan terhadap otoritas Allah Bukan itu saja Di ayat 23 dan ayat 24 Dikatakan juga bahwa Lamek telah membunuh seorang laki-laki Nah saudara dikasih Tuhan Pelajaran penting dari kisah Keluarga Kain ini adalah Kehidupan keluarga Yang tidak didasari oleh penundukan diri Kepada otoritas Allah Hanya akan menghasilkan Generasi-generasi Yang pemberontak Tanpa Allah Manusia akan dikuasai Oleh dosa Mereka akan hidup Di bawah kuasa Hawa nafsu mereka Dan keinginan untuk Memberontak terhadap otoritas Baik otoritas orang tua mereka Maupun otoritas Allah Karena itu Marilah kita sebagai orang tua Marilah kita membangun keluarga kita Dengan Tunduk pada otoritas Allah Hal ini bisa dilakukan dengan banyak hal Saudara Pada saat hari minggu kita harus ke gereja Mari kita bergereja Kita menghormati otoritas Allah Pada saat kita harus membaca Hal kita bersama Mari kita membaca Hal kita bersama Kita menghormati firman Allah Yang merupakan lambang Daripada otoritas Allah Ada begitu banyak hal Yang bisa kita lakukan Sebagai Bentuk penghormatan kita Kepada otoritas Allah Hal kedua Yang harus kita lakukan adalah Yang kita pelajari Dari Bagian firman Tuhan ini adalah Kita melihat Perkembangan kebudayaan Yang begitu masif Saudara yang dikasih Tuhan Kita melihat disana bahwa Selain Ada Sosok seperti Lamek yang berdosa Di hadapan Tuhan Tapi kita juga melihat Bagaimana keturunan kain Menghasilkan kebudayaan Yang luar biasa Seperti budaya orang yang tinggal Di kema Kemudian Budaya berternak Kemudian budaya Bermain musik Tukang besi Dan sebagainya Di satu sisi Kita melihat bahwa Ada aspek positif Dari hal itu Kita melihat bahwa Bagaimana dosa Tidak berusak Kreativitas manusia Tapi di sisi lain Kita melihat bahwa Dosa Sudah menguasai manusia Jadi manusia itu adalah Manusia yang kreatif Tapi pada waktu yang bersamaan Dia juga adalah manusia yang berdosa Jadi mereka adalah Pendosa yang kreatif Atau mereka adalah Orang yang kreatif Dalam berdosa Saudara kalau kita lihat Di dalam kehidupan kita Sehari-hari Ada begitu banyak Modus-modus penipuan Para penipu Dengan sangat kreatif Mereka menciptakan Berbagai macam cara Bagaimana mereka bisa menipu Orang-orang Dan kita lihat juga Banyak teknologi Yang awalnya dibuat Untuk tujuan kebaikan Kemudian digunakan Secara kreatif Untuk tujuan kejahatan Manusia Tanpa Kristus Dia akan melakukan Dosa secara kreatif Karena itu saudara Melalui hal ini Kita pun melihat Bagaimana anugerah Tuhan Yang diberikan melalui Kristus Kepada kita Melalui Kristus Dosa ditaklukkan Sehingga manusia Bisa kembali Dalam kreatifitas mereka Untuk melayani Allah Melalui Kristus Dosa Dikalahkan Sehingga manusia Dibibaskan Dari pengaruh dosa Melalui Kristus Kreatifitas dapat digunakan Untuk melayani Allah Dan sesama Karena itu saudara Mari Kita hidup Di dalam kesalahan kita Karena ingat Kita adalah makhluk Yang diciptakan Allah Secara kreatif Dan memiliki Kemampuan kreatif Tapi ingat Tanpa dosa Tanpa Kristus Dosa akan menguasai kita Dan dengan dosa Yang ada dalam diri kita Kita akan menjadi Alat-alat kelaliman Kita akan menjadi Alat-alat kejahatan Yang sangat efektif Karena itu Mari kita menyerahkan Diri kita kepada Tuhan Untuk dipakai oleh Tuhan Sebagai alat Di tangan Tuhan Alat yang kreatif Untuk menjadikan Dunia ini Lebih baik Menjadikan Kehendak Allah Di surga Terjadi Di dalam dunia ini Saudara Melalui renungan pagi hari ini Ada dua hal yang kita pelajari Pertama Bahwa tanpa Allah Tanpa Tuhan Maka dosa akan Memperbudak diri kita Dan keluarga Yang dibangun Tanpa menghormati Otoritas Tuhan Akan menghasilkan Generasi-generasi Yang memberontak Dan hal kedua Yang kita pelajari adalah Tanpa Kristus Kreatifitas kita Akan menjadi Alat Yang sangat efektif Untuk mewujudkan Kejahatan Tapi sebaliknya Melalui Kristus Kreatifitas kita Kemampuan-kemampuan kita Akan menjadi alat Untuk memancarkan Kemuliaan Allah Kreatifitas kita Akan menjadi alat Untuk bisa Orang lain bisa merasakan Kreatifitas Allah Yang ada di surga Karena dia Allah yang kreatif Yang kemudian Menciptakan kita Makhluk yang kreatif Amin Saudara yang dikasih Tuhan Mari kita mengambil waktu senang Untuk menunjukkan firman Tuhan Yang baru saja kita dengarkan ini Saudara Apakah saudara Sudah menggunakan Kemampuan saudara Untuk melayani Allah Dengan baik Atau sebaliknya Saudara sudah menggunakan Kemampuan saudara Untuk melakukan Berbagai dosa Secara kreatif Mari saudara Kita mengambil waktu senang Untuk menduakan hal tersebut Berdoa Meminta anugerah Tuhan Melalui roh kudus Untuk memberikan kepada Saudara kemampuan Agar bertobat Dari berbagai dosa Yang kita telah lakukan Secara kreatif Dan mari kita gunakan Kreatifitas kita Untuk Melayani Tuhan Dan juga Sesama Sampai jumpa di video selanjutnya Mari saudara Mari saudara Kita hidup Di dalam kekudusan Kita hidup Untuk melayani Allah Dengan seluruh Kemampuan kita Mari kita temukan kepala Kita berdoa Ya Tuhan Allah Bapak kami Kami bersyukur Buat kasih dan setiapmu Kepada kami Tuhan Terima kasih Jika Engkau telah Menggunakan kepada kami Kesempatan Untuk bisa Menggunakan firman Pada pagi hari ini Firman mengajarkan kami Untuk kami hidup Di dalam kasihmu Tuhan Di dalam kehidupan Yang menyatu Dengan Kristus Sehingga kehidupan kami Dikuasai dari hari ke hari Oleh kehendak Allah saja Ajar kami Untuk hidup Seturuh dengan kehendakmu Tuhan Sehingga kehidupan kami Dibentuk Oleh Kudus Untuk menjadi serupa Dengan Kristus Dalam menantikan Kedatanganmu yang kedua Untuk kami bisa hidup Bersama-sama dengan Engkau Tuhan Kami juga berdoa Menyerahkan hari ini Kedatanganmu Tuhan Apapun yang kami kerjakan hari ini Biarlah kami kerjakan Hanya untuk kemuliaan Namamu saja Sehingga Semua Yang kami kerjakan Kami lakukan dengan baik Kami lakukan dengan sepenuh hati Karena kami lakukan semuanya Hanya untuk Engkau saja Terima kasih Bapak Kami menyerahkan kehidupan kami Dalam tangan kasih dan keruniamu saja Haleluya Amen Amen Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Demikian radungan kita pada pagi hari ini Selamat pagi Selamat beraktifitas Dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian Terima kasih Tuhan Yesus memberkati